Ini ada banyak, Pak, doktrin-doktrin yang mengatakan lagi, menikah adalah ibadah. Jadi semakin banyak, Pak, yang paling banyak doktrin-doktrin yang menyesatkan manusia. Arumat Kristen itu doktrin. Ya, nanti Pak Karni ya, saya soalnya agak sedikit panjang nanti kita ingin. Di berbagai channel Youtube yang meniru suara saya, mengatasnamakan, saya pastikan itu bukan suara saya. Sekali lagi, itu bukan suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini ada sebuah video Zoom, ya. Di mana di video Zoom tersebut, seolah-olah mendes dikreditkan Islam dan poligami. Parahnya, di video Zoom tersebut, ada suara yang mirip dengan Karni Ilyas. Walaupun sebenarnya itu bukan Karni Ilyas. Nah, di video inilah Karni Ilyas begitu marah ya. Karena videonya, atau suaranya, itu seolah-olah ditujukan kepada Karni Ilyas yang berbicara. Dan di video tersebut, seolah-olah mendes dikreditkan Islam dan poligami. Kemudian, dari kemunculan video tersebut, Karni Ilyas kemudian membuat video klarifikasi. Ada kemarahan di situ, karena suaranya dipakai untuk Zoom itu. Kita lihat dulu klarifikasi dari Karni Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini, banyak sekali pertanyaan kepada saya tentang adanya video yang di-upload di berbagai channel Youtube yang mendiru suara saya. mengatasnamakan nama Karni Ilyas. Seolah-olah saya ikut bergabung dalam diskusi tersebut via Zoom. Saya pastikan, itu bukan suara saya. Sekali lagi, itu bukan suara saya. Saya tidak pernah terlibat dalam konten tersebut. Adapun, official channel Youtube pribadi saya, hanya ada dua, yaitu Karni Ilyas Club dan Indonesia Lawyers Club. Saya minta agar video-video yang berisi seolah-olah suara saya agar segera di-take down atau dihapus dan tidak lagi disebar luaskan. Karena itu sudah bergabung pindah dan merugikan nama baik saya dan juga semua itu merupakan pelanggaran hukum baik perdata ataupun pidana. Saya juga minta agar tidak ada lagi konten-konten seperti ini yang mendiru suara saya serta mengatasnamakan Karni Ilyas. Terima kasih. Ya, itu tadi video klarifikasi dari Karni Ilyas, teman-teman. Ya, dan meminta agar videonya di-take down saja atau dihapus. Lalu bagaimana videonya, teman-teman? Mari kita lihat sedikit dari videonya. Nah, ini ada banyak, Pak. Dokter-dokter yang mengatakan lagi menikah adalah ibadah. Jadi semakin banyak orang punya istri, artinya beribadahnya semakin banyak. Artinya kan gitu, Pak. Semakin dapat pahala, Pak. Betul, Pak. Islam ini, Pak, agama yang paling banyak doktrin-doktrin yang menyesatkan manusia. Ilyas itu lebih berat suaranya. Tidak ada namanya penganiaan, mutilasi. Karena sudah hidup di dalam kasih. Yang koplaknya begini, Pak. Kalau ditanya, Pak. Ke umat islam, kalau selingkuh boleh nggak? Nggak boleh. Dalam islam itu selingkuh itu haram. Jadi lah ya. Tapi, poligami boleh? Boleh. Gila dan ditanya, padahal orang yang poligami itu awalnya daripada selingkuh. Ada lagi karena perutnya udah gede, udah hamil, baru deh ngomong dengan istri pertamanya. Katanya gini, bila seorang istri mengikhlaskan suaminya untuk menikah lagi, di saya pintu surga terbuka untuknya. Jadi, istri itu kalau mengikhlaskan suaminya kawin lagi, Pak. Masuk surganya, Pak. Di mana logikanya, Pak. Tapi begitu, Pak. Surga dunia. Maksudnya doktrin. Apalagi itu selama-lamanya. Kebodohan terstruktur, Pak. Kebodohan terstruktur yang dipihara terus, Pak. Teman saya, Pak. Ada yang istrinya tiga, Pak. Saya bilang begini. Kamu itu, apa nggak pusing? Kamu itu punya, punya perahu tiga. Maksudnya, perahu itu, istri tiga itu. Punya perahu tiga, dia bilang gitu. Dia bilang gini, Bangkan nih, saya itu bukan maunya seperti ini. Aduh. Tapi, Allah, mentakdirkan saya seperti ini. Suara itulah yang disebut dengan suara, katanya Karni Ilyas katanya. Di Zoom ini. Di channel tersebut, yang tidak saya sebutkan namanya. Dan itulah yang diklaim bahwa itulah suara Karni Ilyas. Karni Ilyas akhirnya membuat klarifikasi. Kambing hitamnya, Pak. Pak Suara dulu nih. Silakan, Pak Suara. Iya, Pak Paul. Terima kasih. Shalom. Jadi, saya sedikit lagi... Pak Karni. Ya punya Pak Karni juga. Ini lagi... Jadi, coba kita berlogika dan bernalar untuk meluruskan logika dan nalar sesat model-model ustadz seperti Abdul Somad yang mengajarkan unlimited edition. Kalau mau kawin 5, 10, tinggal ceraikan saja. Yang ke-1, ke-2. Supaya tetap 4. Jadi, kalau mau 10, ya tinggal ceraikan 6. Supaya tetap mengikuti suna rasu. Jadi, buat kita ini adalah satu... Ya, nanti Pak Karni ya. Saya, soalnya agak sedikit panjang nanti saya, kita ini, diskusikan. Jadi, buat kita ini adalah satu ketololan dan struktur kebuduhan yang terus ditanamkan. Sehingga membuat maju dan tidak... dan tidak... mundur dan tidak maju. Begitu ya. Nah, jadi alasan pertama mereka menjargunkan terus poligami adalah katanya untuk menghindari perselingkuhan dan perjinahan. Benar gak kita lihat logika dan nalarnya? Ya, kalau dilihat sepintas hubungan seksual antara laki dan perempuan menjadi legal kalau memang benar di bawah naungan dan bagian kawinan. Mungkin pendapatan itu benar. Tetapi, sebenarnya yang harus ditanyakan adalah semudah itukah melegalkan seks? Nah, kenapa? poligami itu seolah-olah kan justru kenapa? Seolah-olah meniadakan fakta bahwa sebelum ada poligami yang ada justru adalah perselingkuhan. Gak mungkin lah. Orang tahu-tahu baru kenal bisa bisa langsung poligami. Artinya dia sudah main mata. Baik itu seminggu, sebulan, setahun, setengah tahun dia udah lirik-lirikan, udah cet-cetan, ya, udah sembunyi-sembunyian dulu. itu kan perselingkuhan. Begitu. Lalu, itu juga bentuk satu pengkhianatan terhadap istri pertamanya, istri yang sah, terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya, keluarga besarnya, terhadap hati nuraninya sendiri, sebenarnya. Jadi, ya, masyarakat yang terlalu gampang pembela poligami, justru yang menyatakan poligami akan menghindari perjinahan, justru itu satu hal yang justru melegalkan pengkhianatan, melegalkan perselingkuhan. Justru itulah perjinahan sesungguhnya. Begitu, ya, karena ada pengkhianatan dan apa, perselingkuhan, ya, sembunyi-sembunyi, begitu, ya, jadi itulah bentuk satu perselingkuhan yang dikukuhkan ke dalam lembaga perkawinan melalui mekanisme poligami. Ya, jadi makanya mereka bisa klaim perselingkuhan itu dianggap hilang, tetapi sebenarnya pengkhianatan dan perselingkuhan sebelumnya itu ya tetap ada, gitu, jadi. Dan di video ini seolah-olah Karni Ilyas itu ragu akan keimanannya, gitu loh, akan keimanan Islamnya di video ini. Ya, itulah yang membuat Karni Ilyas begitu berang dan marah ketika melihat atau mendengar bahwa di channel tersebut ada orang yang mengaku bernama Karni Ilyas, tapi memang di suaranya juga terlihat berat ya, seolah-olah seperti Karni Ilyas, tapi kalau menurut saya itu bukan Karni Ilyas, kalau Bang Karni Ilyas suaranya lebih berat lagi. Baik, teman-teman, terima kasih. Mohon maaf atas segala salah kata. Bila Taufik Walidah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!